Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat dan saudaraku semuanya Semoga senantiasa dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi di Harfat Channel Sebuah channel Youtube yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif Dan hal-hal bermanfaat untuk umat dan masyarakat Pada kali ini kami akan membagikan sebuah informasi Mengapa Nabi Isa alaih salam yang ditugaskan membunuh Dajjal Bukan Nabi Muhammad SAW Nabi Isa alaih salam adalah nabi yang juga wajib dimani oleh umat Islam Nabi Isa alaih salam sendiri diutus Allah subhanahu wa ta'ala Berdakwah kepada kaum ban Israel Karena kesesatan yang dilakukan kaum tersebut Sepeninggal Nabi Musa alaih salam Banyak umat Islam yang tentunya sudah mengetahui Kisah Nabi Isa alaih salam Ia memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimulai lahirnya beliau dari rahim seorang perawan Dan juga mujizat yang diberikan Yaitu mampu menyembuhkan penyakit Hingga pada akhirnya menjelang akhir zaman Nabi Isa alaih salam akan kembali turun ke bumi Untuk membunuh Dajjal Musuh umat Islam yang ditakuti karena kehebatan fitnahnya Lalu mengapa justru Nabi Isa alaih salam Yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal Dan kenapa bukan Rasulullah Muhammad salallahu alaih salam Yang secara syariat Sebagai junjungan umat Islam Di seluruh dunia pada akhir zaman Penasaran? Sebelum lanjut ke videonya Mari kita dukung channel-channel Yang bermanfaat untuk umat dan masyarakat Dengan cara Mengklik tombol like dan subscribe Sehingga Tontonan-tontonan yang positif Semakin mendominasi Di platform Youtube Setelah keluarnya Dajjal Dan terjadinya kerusakan di muka bumi Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Isa alaih salam Untuk turun ke bumi Hal ini sebagaimana direwetkan An-Nawwaz bin Sam'an Beliau alaih salam Turun di menara putih Yang terletak di sebelah timur Kota Damascus di Syam atau Syria Beliau menggunakan Pakaian yang dicelup Sambil meletakkan kedua tangannya Pada sayap dua malaikat Apabila beliau menundukkan kepala Maka seolah-olah meneteskan air Apabila beliau mengangkat kepala Maka seolah-olah berjatuhanlah Tetesan-tetesan itu Bagaimanik-manik mutiara Tidak seorang kafir pun yang mencium nafas Nabi Isa Melainkan akan mati Padahal nafasnya sejauh mata memandang Sahih Hadis Dewat Muslim Al-Bagwi menceritakan dalam tafsirnya Saat Nabi Isa AS mendatangi Baitul Maqdis Dimana orang-orang sedang bersiap Untuk sholat asar Imam di masjid itu mundur Dan meminta kepada Isa Untuk maju Namun Nabi Isa AS enggan Ia tetap sholat di belakang imam Sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Sebagian kaum beranggapan bahwa Nabi Isa AS telah wafat Padahal Nabi Isa AS akan wafat Setelah menyelesaikan tugas dari Allah SWT Menjelang akhir zaman Kemunculan Isa di bumi ini Adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar Ia akan muncul kedua kalinya Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi Yaitu setelah berhasil membunuh Dajjal Isa akan pergi ke Al-Quds Dan dia akan sholat di belakang seorang imam muslim Tidak hanya itu saja Ia akan mematahkan seluruh salib Yang ada di dunia ini Membunuh babi Menghapus jizyah Nabi Isa AS sendiri Akan wafat seperti layaknya manusia Kematiannya akan tiba Setelah beliau menyelesaikan tugasnya Untuk membunuh Dajjal Dan menegakkan keadilan bersama umat Islam Di seluruh dunia Dajjal adalah musuh paling nyata di akhir zaman kelak Dajjal merupakan sosok yang paling berbahaya Yang muncul di akhir zaman Kemunculannya akan membawa bencana iman yang luar biasa Ia dikenal sebagai sosok bermata satu Yang bisa membuat seorang muslim kehilangan keimanannya Dan menjadi pengikutnya Tipu dayanya begitu hebat Sehingga yang baik menjadi buruk Dan buruk menjadi baik Banyak orang terjebak dan tersesat di jalan yang salah Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari Allah SWT memang memberikan kemampuan kepadanya Yakni bahwa ucapannya selalu dikabulkan oleh Allah SWT Ia akan mendapatkan banyak pengikut Dan orang-orang yang menentangnya akan dibunuh Kelaknya ia akan tewas di tangan Isa bin Maryam Di gerbang Lut Nah Allah SWT memerintahkan Nabi Isa Untuk menghentikan misi Dajjal yang buruk itu Allah memberikan amanah yang cukup besar ini kepadanya Untuk membunuh musuh terbesar manusia Tapi mengapa Allah memilih Nabi Isa? Terdapat 4 alasan yang menjadi tugas Nabi Isa AS Untuk membunuh Dajjal Pertama Nabi Isa masih hidup Ada sebagian kaum meyakini Bahwa Nabi Isa AS telah wafat Karena dibunuh oleh orang-orang Romawi Namun sebenarnya Allah SWT menyelamatkannya Dengan menggantikan peran Nabi Isa AS Yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa AS Sedangkan Nabi Isa AS sendiri Diangkat ke langit oleh Allah SWT Sebagaimana dalam firman Allah SWT Quran Surat Anissa ayat 157 Dan karena ucapan mereka Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Maryam Rasul Allah Padahal mereka tidak membunuhnya Dan tidak pula menyalibnya Tetapi yang mereka bunuh ialah Orang yang diserupakan dengan Isa Bagi mereka Sesungguhnya orang-orang yang bersilisih paham Tentang pembunuhan Isa Benar-benar dalam keraguan Tentang yang dibunuh itu Mereka tidak mempunyai keyakinan Tentang siapa yang dibunuh itu Kecuali mengikuti persangkaan belaka Mereka tidak pula yakin Bahwa yang mereka bunuh itu Adalah Isa Sedangkan Nabi Muhammad SAW Telah wafat Wafatnya Nabi Muhammad SAW Terjadi usianya Yang ke-63 tahun Di rumah istri beliau Bunda Aisyah Pada saat sakitnya yang berujung kematian Nabi Muhammad SAW Kerap mengadu kepada Aisyah Bahwa beliau masih merasakan rasa sakit Yang diakibatkan oleh racun Yang terkonsumsi olehnya dari daging Yang diberikan wanita Yahudi Bernama Zainab binti Harith di Khaybar Turunnya Nabi Isa di akhir zaman Akan menjadi bukti kebenaran Firman Allah SWT Dan memperbaiki keyakinan Orang-orang yang selama ini Meyakini terbunuhnya Nabi Isa AS Kedua Sebagai pembuktian Kebenaran Allah SWT Akan menunjukkan kepada orang Yang membuat-buat agama Bahwa hanya agama Islam lah Agama yang diridoi Oleh Allah SWT Sehingga Sang Nabi diutus di setiap kaum Untuk menyampaikan kebenaran Islam Ketika peristiwa kiamat terjadi Romawi adalah bangsa mayoritas Allah hendak menunjukkan Kedustaan dan kepalsuan Apa yang mereka adakan Atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam Yang mereka nyatakan Sebagai penembus dosa Dan anak Allah Selain itu Nabi Isa juga akan Mematahkan salib Dan membunuh babi Salib yang selama ini Menjadi simbol Kemusyirikan Dan babi yang selama ini Dianggap halal oleh mereka Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad S.A.W Kami telah mendapatkan Riwayat dari Nabi S.A.W Sungguh Hampir dekat Waktunya Turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam Sebagai hakim yang adil Dia akan menghancurkan salib Membunuh babi Menghilangkan jizyah Atau upeti Karena kafir zimi Sudah tidak ada lagi Semuanya muslim Akan dihancurkan Seluruh agama Di zaman beliau Kecuali Islam Hadis riwayat Bukhari Ketiga Dekat dengan Nabi Muhammad S.A.W Salah satu Nabi Yang memiliki kedekatan khusus Dengan Nabi Muhammad S.A.W Ialah Nabi Isa S.A.W Rasulullah S.A.W Mengatakan dalam sabdanya Aku adalah manusia Yang paling dekat Dengan Isa Bin Maryam Antara zaman kami berdua Tidak ada Nabi Yang memisahkan Hadis riwayat Bukhari Dan Muslim Kempat Nabi Isa S.A.W Memuliakan Nabi Muhammad S.A.W Dalam Injil Jelas diterangkan Bahwa Nabi Isa S.A.W Sangat memuliakan Umat Nabi Muhammad S.A.W Sebagaimana Dalam Al-Quran Demikianlah Sifat-sifat mereka Yang diungkapkan Dalam Taurat Dan sifat-sifat mereka Yang diungkapkan Dalam Injil Yaitu Seperti benih Yang mengeluarkan tunasnya Kemudian Tunas itu Semakin kuat Lalu menjadi besar Dan tegak lurus Di atas batangnya Quran Surat Al-Fat Ayat 29 Nabi Isa Juga memberikan Kabar mengenai Nabi Muhammad S.A.W Sebagai penyempurna Ajaran Yang telah Ia sampaikan Pada umatnya Allah S.A.W Berfirman Dan ingatlah Ketika Isa bin Maryam Berkata Hai Bani Israel Sesungguhnya Aku adalah Utusan Allah Kepadamu Membenarkan Kitab sebelumku Yaitu Taurat Dan memberi Kabar gembira Dengan datangnya Seorang Rasul Yang akan datang Sesudahku Yang namanya Ahmad Atau Muhammad Maka Tadkala Rasul itu Datang kepada mereka Dengan membawa Bukti-bukti yang nyata Mereka berkata Ini adalah Sihir yang nyata Quran Surat As-Sof Ayat 6 Terima kasih Telah menonton video ini Semoga video ini Bermanfaat bagi Anda Dan menjadikan Keimanan kita Selalu meningkat Agar amal perbuatan kita Menjadi manfaat Bagi banyak orang Like jika suka videonya Subscribe Jangan lupa Sampai berjumpa Di video-video kami selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Harfad Channel